Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada rekod kali ini saya akan kembali menjelaskan atau mereview tentang update terbaru Ninja Legends yaitu versi 0,22 dan sudah teman-teman lihat disini kita sudah ada di dalam gamenya kemudian apa saja yang baru itu ternyata ada tambahan sedikit di Summer Festival yang pertama itu adalah adanya fitur paket teman-teman disini disini terdiri dari 2 paket, yang pertama adalah paket Samurai dan yang kedua adalah paket Oni yang pertama ini seharga 10.000 gold, langsung saja kita beli oke, hanya dapat hairstyle dan cloth ya teman-teman kita claim, kemudian untuk paket Oni dengan harga 999 token, langsung kita beli oh banyak hadiahnya teman-teman, ada hairstyle, ada cloth, ada back item dan juga weapon kita claim, kemudian kita cek ke gear oke, oh ternyata ini adalah weaponnya, hanya bisa digunakan pada level 60, memberikan 340 damage dan efeknya itu meningkatkan akurasi sebesar 20%, meningkatkan max HP sebesar 650, merecover 7% dari max HP kita kemudian, oh merecover HP sebesar 7% dari max HP kita ketika kita terkena debuff atau status negatif teman-teman kemudian untuk cloudnya, ini dia paket Oni tadi ya oh keren, kayak bajunya sandai me, hokali kedua untuk paket Samurai nya, oh biasa aja, ini kayak pake ini kayak versi update-annya ya teman-teman, tuh liat, gak terlalu beda jauh kemudian, untuk back itemnya ini untuk back itemnya keren sih kita coba cek bisa digunakan pada level 25, meningkatkan 4% damage dan merecover HP sebesar 120 setiap giliran wah lumayan sih keren sih lumayan lumayan kita coba tadi cek ada nah ini ini bukan oh ini adalah hair style nya teman-teman keren sih oh ini tadi yang paket Samurai ya ini paket Samurai ini yang oh iya bener, mirip Anunia ini mirip topennya juga sandai me ya teman-teman yang hokali kedua itu ini mirip punyanya Ubito ya memang lebih keren ini sih kita coba pake kemudian ganti weaponnya nah, seperti ini penampakannya teman-teman kita coba pake weapon yang tidak terlalu mencolok wede keren sih teman-teman kalau untuk segi desain memang bisa dibilang keren untuk 999 token dan untuk efek dari weaponnya itu saya kira masih kurang tapi untuk back itemnya itu ya lumayan lah ya 999 token untuk paket poni kalau cuma untuk koleksi bisa lah atau gaya-gayaan desain bisa lah tapi kalau sebagai free user ya mending ditabung untuk yang lain teman-teman ketimbang harus mengambil paket oni begitu saran dari saya kemudian selanjutnya disini saya lihat ada yang baru ya teman-teman disini ada fitur reward kayaknya ini adalah penghubung antara summer festival dengan hunting house yang di material market ini ya teman-teman kita coba cek klik nah bener teman-teman jadi ketika teman-teman selesai battle misalnya selesai battle ingin mengecek oh ternyata tidak bisa sama saja sih ya saya kira disini bakal ada sesuatu yang baru ternyata cuma penghubung antara event summer dengan material market ya kecewa sih ya tidak terlalu banyak update untuk kali ini kebanyakan adalah bug fix seperti ujian jonin yang kalau di klik itu tidak bisa masuk sekarang harusnya sudah bisa karena sudah di fix kita coba untuk mereveal oh ternyata untuk mereveal itu sudah bisa teman-teman jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa menggunakan token untuk mereveal heart yang ada disini sehingga progress teman-teman bisa jauh lebih cepat disini saya saja masih salah 18 skill ya oke lah jadi itu saja untuk record kali ini sampai jumpa di record selanjutnya bye bye